Seperti ini Nah dia punya bagian korteks Dan dia juga punya bagian Medula, medula itu bagian tengah-tengahnya Nah nanti Korteks ini dia punya 3 bagian lagi Ada zona apa? Zona glomerolusa Ada zona vasitulata Dan ada zona reticularis Nah masing-masing zona ini Dia punya hormon Spesifik yang mereka hasilkan Kalau glomerolusa Itu menghasilkan aldosteron Kalau vasitulata Dia menghasilkan Kortisol Dan zona reticularis Nanti dia menghasilkan androgen Kalau untuk medula Ini nanti dia menghasilkan Katekolamin namanya Katekolamin itu isinya adalah Adrenalin Adrenalin, epinephrine itu dihasilkan Oleh si zona medula ini Nah sekarang fokus kita adalah Ke zona vasitulata yaitu Kortisol Jadi dia menghasilkan Kortisol Ini sama kayak tiroid Jadi ada aksis Hipotalamus Hipofisis Kemudian kelenjar Adrenal Ini adalah hipotalamus Ini adalah hipofisisnya Dan ini adalah kelenjar Adrenalnya Nah dari hipotalamus Itu keluar hormon Yang disebut dengan Kortikotropin Releasing Hormon Itu nanti akan merangsang Hipofisis bagian anterior Untuk mengeluarkan ACTH ACTH ini nanti akan merangsang Adrenal Untuk mengeluarkan Kortisol Kortisol Nanti dia ada Feedback negatif ke atas sini Nah kortisol Sama kayak tiroxin Kayak tiroid Dia bisa meningkat Dia bisa turun Kadarnya Kalau kortisol ini Kadarnya meningkat Itu kita bilang Cushing syndrome Secara umum Kita bilang Cushing syndrome Pokoknya Peningkatan Kadar kortisol Oleh sebab Apapun Kita katakan Cushing syndrome Nah itu dulu Kalau dia turun Kadarnya Kortisolnya rendah Sama kayak orang Hipotiroid Kan turun Kadar tiroxinnya Itu kita sebut Sebagai Insufficiency Adrenal Nanti insufficiency Adrenal Ini bisa disebabkan Oleh Addison Disease Nah jadi Yang perlu dipahami adalah Kalau kortisol naik Namanya Cushing syndrome Secara umum Kalau kadarnya rendah Namanya Insufficiency Adrenal Nanti Nama lainnya adalah Addison Disease Sekarang yang kita bahas Adalah Cushing syndrome ini Cushing syndrome itu Karena kortisolnya Tinggi Kadarnya Nah kita tahu Kortisol ini Dia itu kan termasuk Kedalam glukocorticoid Artinya apa? Dia bikin Kadar dari gula Darah itu Meningkat Makanya Orang yang kadar Kortisolnya tinggi Itu mengalami Hiper Glykemia Kemudian Kortisol itu Juga bisa Menaikan Tekanan darah Jadi hipertensi Kemudian mukanya Seperti bulan Moon face Terus Ada redistribusi lemak Di punggung Atau kita sebut sebagai Buffalo Buffalo ham Kemudian ada Strie Di abdomennya Ada juga Obesitas Sentral Nah ini Semua adalah Gambaran klinis Dari Penaikan kortisol Hiperkortisol Yang secara umum Kita sebut sebagai Cushing syndrome Sekarang Di dalam Cushing syndrome ini Nanti ada yang disebut Cushing disease Nah apa itu Cushing disease Cushing disease itu adalah Istilah Kalau penyebab Dari Hiperkortisolnya itu Berasal dari Kelenjar Kovisis Jadi kalau masalahnya itu ada disini Ini secara khusus Kita nyebutnya adalah Cushing disease Tapi Dia masuk ke dalam Cushing syndrome Jadi Cushing syndrome itu Adalah term Paling atasnya Sama kayak Gangguan Somatoforum Ada Ada somatisasi Ada ini Ada ini Ini juga sama Cushing syndrome Nanti jenisnya Di bawahnya Kalau disebabkan Karena kelainan Di hipofisis Namanya Cushing disease Nah sekarang Apa saja yang menyebabkan Cushing syndrome itu Itu ada banyak Ada adenoma Pada kelainan Hipofisis Nah ini Kita sebut tadi Cushing disease Terus bisa Karena tumor Pada kelainan Adrenal Terus bisa Karena Corticosteroid Exogen Nah itu kan Semua bikin Kadar dari Kortisolnya naik Secara umum Semuanya Kita sebut Sebagai Cushing syndrome Nah sekarang Ada pemeriksaan Pemeriksaan Yang mana kita Memastikan nih Dia Cushing itu Karena apa Apakah karena Steroid exogen Apakah karena tumor Atau karena adanya Masalah di Hipofisisnya Nah itu nanti Nama pemeriksaannya Adalah Dexamethason Suppression test Caranya Caranya bagaimana Jadi kalau datang Pasien Kemudian Klinisnya Cushing Klinis Cushing Itu yang tadi Yang moonface Bofaloam Dan lain-lain Nah itu pertama kali Kita harus pastikan Kalau pasiennya itu Memang Cushing Karena apa Karena moonface Bofaloam Kemudian Steriabdomen itu Pada penyakit lain pun Bisa mirip Bisa sama Makanya harus dipastikan Apakah dia benar-benar Penyebabnya itu Dari Hiperkortisolnya Caranya Dengan dexamethason Suppression test Dexamethason ini Nanti kita bagi dua Ada yang low dose Ada yang high dose Kalau low dose Pakai 1 mg dexa Kalau high dose Pakai 8 mg dexa Prinsipnya Prinsip dari dexamethason Suppression test ini adalah Dexamethason Artosteroid itu Itu nanti Dia sama kayak Cortisol Dia kan Cortisol Exogen Jatuhnya Dia nanti sama Akan memberikan Fitback negatif Ke kelenjaan hipofisis Kalau ada Fitback negatif Kesana Artinya apa Hipofisis Stop dulu Kasih ACTH nya Notopatis Nanti kadar ACTH Akan tuh Turun Kalau ACTH turun Cortisol yang diproduksi Oleh adrenal Juga pasti akan tuh Turun Prinsipnya itu Prinsip testnya begitu Nah sekarang Pasien ini Kita lakukanlah Tes Suppressi Dexamethason Atau dexamethason Suppression test Yang low dose dulu Jadi Malam hari Dia dikasih Satu miligram Dexamethason Kemudian nih Besok pagi Pas udah bangun Kita cek Kadar kortisolnya Karena kan kita Mau melihat Ada gak Feedback negatif Dari dexamethason ini Nanti Hasilnya tuh Bisa dua Hasilnya Kortisolnya itu Bisa Jadi Turun Atau Kortisolnya itu Tetap Naik Kalau kortisolnya itu Jadi turun Artinya apa Artinya feedbacknya Berjalan dengan baik Itu berarti Terjadinya Biasanya pada Orang normal Atau Dia sebenarnya Bukan kasin Mungkin Wajahnya moon face Atau ada Befaloham Itu berarti Ada penyakit lain Bukan kasin Berarti Kalau kortisolnya turun Biasanya adalah Orangnya normal Berarti dia bukan kasin Tapi Kalau kortisolnya tetap tinggi Artinya apa Artinya Walaupun kita kasih dexamethason Dari luar Tidak terjadi Feedback negatif Nah itu Baru kita pastikan Kalau diagnosi Pasiennya adalah Kasin sindrom Nah sekarang Kalau dia sudah Terdiagnosis Kasin sindrom Dia kan mau tau nih Dia itu Kasinnya ini Karena apa Apakah karena ada tumor Atau karena Dia makan steroid Dari luar Nah itu caranya adalah Dengan Mengukur kadar ACTHnya Jadi kita ukur Kadar ACTH Dari si Pasiennya Nanti bisa keluar Dua ACTHnya Ada yang naik ACTHnya Ada yang Turun Kalau kita ukur ACTHnya naik Artinya apa Artinya Dia dependen ACTH Maksudnya adalah Dia ini Kashing Karena ACTH Meningkat Iya kan Tapi kalau misalnya ACTH turun Artinya apa Dia independen ACTH Cortisolnya naik Tapi dia Tidak dipengaruhi Oleh ACTH Iya kan Nah ini namanya Adalah Dependent Sorry Independen Karena dia Karena dia gak Gak tergantung Gak tergantung Gak tergantung Gak tergantung Dan ini adalah Dependent Kalau dia independen ACTHnya ini Turun Ini biasanya Penyebabnya itu Dedenya bisa Dua Bisa karena tumor Dari kelenjar Adrenalnya Bisa karena Dia konsumsi Steroid Exogen Iya kan Kalau misalnya Ada tumor Di adrenal Dia pasti gak Akan terpengaruhi Oleh ACTH Mau ACTH naik Mau ACTH turun Cortisol akan tetap Dia hasilkan oleh Si tumornya ini Jadi kalau ACTHnya turun Artinya apa Cortisolnya banyak Kemudian ada V-fact negatif Tapi walaupun ACTHnya turun Tumornya tetap Mensekresikan Cortisol Karena dia udah Gak dipengaruhi Lagi oleh ACTH Sedangkan Kalau ACTHnya naik Ini kan artinya Si adrenal itu Menghasilkan Cortisol Dipengaruhi oleh ACTH Sekarang Masalahnya ACTHnya dari mana Apakah ACTHnya Dari si Hipofisis Dari jalur normalnya Atau ACTHnya itu Berasal dari Luar hipofisis Atau kita sebut Sebagai ACTH Ectopic Nah untuk Membedakannya Kita pake lah High dose Dexameter Sonsufferation test Nah disinilah Peran dari High dose Nah high dose Kita kasihnya 8mg Malam hari Besok paginya Kita ukur Kadar kortisolnya Nah dari High dose ini Bisa keluar Dua hasil Ada yang Kortisolnya itu Tetap naik Ada yang Kortisolnya itu Jadi turun Nah ini Artinya apa Artinya adalah Ada yang ketika Dikasih Dexameter Sondosis tinggi Feedback negatifnya Jalan Sehingga Kortisolnya Jadi Turun Tapi ada juga Yang walaupun Dikasih high dose Feedback negatifnya Tidak berjalan Karena ACTHnya itu Bukan berasal Dari Hipofisisnya Tadi Jadi Kalau kortisolnya ini Turun Artinya apa ACTH yang dihasilkan Ini Yang tinggi ini Ini berasal dari Kelenjang hipofisis Alias Dia mengalami Caching Disease Tapi Kalau Dia tidak dipengaruhi Oleh Dexameter Artinya apa ACTHnya ini Tidak berasal Dari Kelenjang hipofisis Makanya Tidak ada Feedback negatif Kesana Karena si Dexa Hanya bisa Menfeedback negatif Kalau ACTHnya Berasal dari Hipofisis Kalau ACTHnya Berasal dari Luar hipofisis Feedback negatif Tidak Terjadi Artinya apa Kalau kortisolnya Tetap tinggi Berarti dia ACTH Ecto Nah dari mana Asalnya Biasanya dari Tumor Tumor yang Tidak sengaja Menghasilkan ACTH Kebanyakan Tumornya itu Tumor pada Karu-karu Jadi Small cell Langkar sinoma CA paru Itu ternyata Dia bisa Mensekresikan ACTH Tapi ACTHnya itu Tidak bisa Diveback negatif Oleh steroid Jadi paham Sama sini Nah jadi Kalau misalnya Ada soal Dan dia Cuma bilang Tes supresi Dexamethason Saja Itu artinya Kita gak Tau kan Itu apakah Long dose Apakah high dose Jadi kita Hanya bisa menjawab Kalau memang Kortisolnya Tidak tersupresi Tepat tinggi Berarti dia Cushing syndrome Karena term Umumnya Cushing syndrome Kita hanya bisa Menjawab itu Cushing disease Kalau dia Ada hasil High dose Dexamethason Testnya Atau Dianamisisnya Kayak gini Dia datang Dengan Gula darahnya Naik Kemudian Berapa dam Tertambah Ada munfes Ada bufaloham Terus Dia mengeluh Ada gangguan Penglihatan Ketika di PF Sama dokternya Terdapat Hemianoxia Di temporal Nah artinya apa Artinya kan Ada samping Di kiasma optikumnya Nah di atas Kiasma optikum Kan kelanjian Hipofisis Kita curiga Berarti Hipofisisnya Membesar Nah itu Kita bisa jawab Cushing yang dia alami Kemungkinan dari Si hipofisisnya Berarti dia Cushing di Tapi kalau tidak ada Cerita seperti itu Kita anggap Dia Cushing Sindrom saja Disini jelas Jadi antara Cushing Dan Anison Itu Analoginya Sama kayak Hiper Dan hipotiroid Grave Dan Thyroditis Hashimoto Kayak gitu Anologi Terima kasih telah mencukai Selamat mencukai